Intro Oke, balik lagi di channel saya Seperti biasa kita masih bahas jam tangan Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah komen, subscribe Dan juga share video-video saya Buat kalian yang sudah krim kritik dan juga saran Saya juga ucapkan terima kasih banyak Semoga channel ini semakin berkembang Dan bermanfaat untuk orang lain Dan setelah lama kita gak upload video Karena ada kesibukan di kantor Jadi kali ini kita mau Unboxing lagi Sebuah jam tangan Ini adalah jam tangan Garmin Forerunner 245 Music Kalau yang sebelumnya Kita sudah pernah unboxing Garmin Forerunner 245 juga, cuman Yang non-musik atau yang Slate Grey Kali ini Saya membeli lagi, ini adalah Jam tangan Forerunner 245 Music Jadi jam tangan saya Yang Garmin Slate Grey Sudah saya jual Karena pada awalnya saya merasa Tidak membutuhkan fitur yang ada di dalam jam tangan itu Kemudian saya membeli ini Ini adalah Xiaomi Mi Band 5 ya Pada waktu itu harganya masih di 500 ribuan Sekarang mungkin sudah turun Dan dari review yang saya lihat di Youtube juga Menurut saya Fiturnya juga sudah cukup lengkap Cuman minus di GPS Dan ternyata setelah saya gunakan beberapa waktu Saya gunakan untuk lari Terutama karena saya hobi lari ya Paling agak ribet karena dia belum built-in GPS Jadi kalau saya ingin connect ke GPS Saya harus mencari-cari HP saya dulu Kemudian saya nyalakan Bluetooth-nya Dan harus selalu membawa HP ya Sedangkan kalau jika saya menggunakan Garmin Forerunner Saya tidak perlu bawa HP Saya cukup bawa jam tangannya Dan dia sudah built-in GPS Jadi kemanapun kita lari Sudah bisa di-tracking ya Dan hari ini Horse on atau horse check ya Saat ini saya menggunakan jam tangan dari G-Shock GMBB 5000 1D Dengan warna silver seperti ini Oke Dan langsung aja kita unboxing lagi Jam tangan Garmin Forerunner 245 ini Saya akan menceritakan alasan saya kenapa Saya membeli lagi jam tangan Forerunner Sebetulnya saya ada niatan untuk Meng-upgrade jam tangan buat lari saya Yaitu Forerunner 245 saya yang lama Saya ingin upgrade ke 945 Cuman setelah saya coba di tangan saya Ternyata bentuknya terlalu gede ya Dan yang paling pas Menurut saya adalah Garmin Forerunner 245 ini Oke dan langsung aja kita unboxing Bedanya apa dengan jam tangan Garmin saya yang lama Jadi kalau yang lama dulu Belum support music di device-nya ya Jadi kalau di sini Selama kita sudah berlangganan premium di Spotify atau Deezer Kita bisa mendownload playlist kita ke jam tangannya Jadi kita kalau lari Nggak perlu bawa HP untuk memutar lagu Dan dia bisa terkonek dengan bluetooth dari earphone ya Ini baru saya gunakan lari kemarin Dan ini second juga Dan menurut saya kondisinya juga masih oke Jadi nggak masalah Di dalamnya kita dapet Ini ada invoice sepertinya Kita singkatkan aja Dan ada kartu garansi TAMS sama persis dengan Garmin saya yang Forerunner 245 non-music Kalau kalian ingin liat reviewnya Langsung aja cek di video saya Kita dapet Kabel charger Dengan pangkalnya seperti ini ya Kita buka aja Ternyata harga charger ini cukup mahal ya Untuk orinya ya Di 500 ribuan Dan Seperti ini bentuknya Dia belum magnet Belum juga ada teknologi khusus Beda dengan Xiaomi ini Jadi Xiaomi ini sudah Ada teknologi magnetnya pada charger-nya Langsung aja kita lanjut Dan kita mendapatkan Ini Oke kita keluarin Ini adalah manual book Atau manual instruction Garmin Forerunner 245 music Atau non-music Dan langsung aja kita ke unitnya Jadi warnanya Warna biru seperti ini ya Atau aqua blue Seperti ini Sama seperti di dosnya Oke Langsung aja kita buka Yang membuat saya suka adalah GPS-nya yang sangat akurat Terus kemudian Heart rate monitornya juga menurut saya Akurat Dan Xiaomi ini Ternyata di harga Di bawah 500 ribu Saya gak nyangka Heart rate monitornya juga cukup akurat Dibandingkan dengan device lain Dan fiturnya juga cukup lengkap Untuk kita sehari-hari Dan bentuknya lebih compact Jadi kalau dipakai tidur Ini masih enak ya Terus kemudian kan ada fitur alarm Di pagi hari Jadi jamnya bergetar Ketika alarmnya nyalai Dan itu cukup membantu Saya untuk bangun pagi ya Mi Band 5 Sekalian kita membandingkan sedikit Dengan Mi Band 5 ini Dan ini adalah Garmin Forerunner 245 Berwarna aqua blue ya Oke Jadi yang music Biasanya di bagian Tombol start disini Atau tombol select Ada warna Yang sama dengan warna Strapnya Dan strapnya ini cukup lembut Dan Saya juga kaget Ketika saya cek Di marketplace Harga strap untuk Garmin ini Yang original Di harga 550 ribu rupiah Cukup amazing Oke Dengan mekanisme Quick release Kemudian disini ada Heart rate monitor Kemudian ada SpO2 Atau Fitur di Garmin Yang digunakan untuk Mengukur kadar oksigen Di dalam darah ya Dan itu cukup bergena Sekali ketika pandemi Seperti ini Karena Adanya fenomena Hipotoxia ya Seperti ini fiturnya Untuk start up pertama Kita pasti akan Download ini Garmin Connect Jadi untuk Mengkoneksikan Dan untuk Membaca Latihan kita Dan juga guidance Disini semua Ada di Garmin Connect Sama dengan Wearable device lainnya ya Pasti ada Aplikasinya Dan kalau kita ingin Mengganti-ganti Atau meng-customize Jam tangan ini Ada di Garmin IQ Disini ada Watch Face Kemudian ada Aplikasi-aplikasi juga Yang bisa kita install Di Jam tangan ini Dan disini ada Spotify Ada Deezer Kita tinggal download Kemudian akan Terkoneksi disini Dan Kalau kita sudah Berlangganan premium Maka kita bisa Download Playlist kita Untuk kita masukkan ke Jam tangan ini Dan jam tangan ini Bisa kita konekkan langsung Ke earphone Dan yang membuat Saya kembali lagi Untuk memakai Garmin 245 Karena menurut saya Untuk upgrade Di seri yang terbaru Kemarin Berwilis Garmin Foreigner 745 Menurut saya Fiturnya terlalu Berlebihan Untuk saya Yang pelari pemula Jadi Garmin 245 ini Sangat cukup Sekali Buat saya Fitur-fiturnya Untuk mengukur Parameter-parameter Sewaktu saya berlari Langsung aja Kita lihat Apa yang bisa kita ukur Dengan Garmin ini Selain GPS Bahkan GPS-nya Disini bisa memperlihatkan Kalau kalian lihat Disini bisa memperlihatkan Ketika kalian berlari Dengan langkah pelan Atau langkah cepat Di map-nya Bisa kalian lihat Disini Yang berwarna biru Ketika saya Berlari pelan Dan yang merah Ini berarti saya sprint Seperti ini Cukup akurat Dan Kalian lihat sendiri GPS-nya Nggak keluar dari track Jadi cukup Akurat banget Oke Dan Yang membuat saya Atau latihan saya Lebih Ada kenaikan Ada parameter-parameter Disini Yang menurut saya Sangat bermanfaat sekali Yang paling penting Ada pace disini Atau average pace Average moving pace Dan juga best pace Best pace adalah Pace terbaik saya Ketika saya berlari Dan disini Ada juga Average Heart rate Dan juga Maximum heart rate Ini Disini Dan Ada cadence Atau Langkah kaki Per menit ya Dan ini sangat berguna sekali Untuk Untuk menghitung Tempo Langkah kita ya Maksimumnya Ada di 237 step Per menit Xiaomi ini Sebenarnya juga Nggak kalah Dia parameternya Juga cukup Akurat Cuman Hal yang paling Nggak saya suka adalah Dia belum Built-in GPS Dan itu Cukup repotkan Buat saya Jadi ketika saya berlari Biasanya Saya tinggal tekan Tombol start ini Kemudian Dia synchronize Dengan GPS Dan kita Tinggal start lagi Langsung Kita tinggal berlari ya Dan dia akan Membaca Track Dari lari kita Dan disini Juga ada Sensor SPO2 Sama Heart rate monitornya Yang hijau ini Dan disini Biasanya nyala merah ya Kalau untuk SPO2 nya Bedanya Cuman ada di tulisan musik ini Kalau untuk fisiknya Sama persis Dengan Garmin Forerunner 245 Saya yang lama Atau yang slate grey Nggak ada bedanya Ini juga sudah Saya alatisi dengan Temperate glass ya Jadi layarnya mungkin sedikit kurang cerah Seperti ini Penampakannya Dan saya belum tahu juga Ketika nanti saya mungkin Lebih advance berlari Mungkin saya akan upgrade lagi Jam tangan Lari saya Tapi untuk saat ini Ini Cukup banget Menurut saya daripada saya beli Apple Watch Saya mending beli ini Karena Selain baterainya sangat awet Dia parameternya juga Cukup Advance ya Untuk kita pelari pemula Jadi Bisa diandalkan banget Jam tangan ini Dan Strapnya juga Bisa diganti-ganti Jadi ketika kita Pengen casual Atau pengen ganti ke leather Tinggal kalian ganti Bukan strap yang integrated Ukurannya juga Pas banget 42mm Di tangan saya Pas banget sih Nggak kegedean Dan nggak kekecilan Dan seperti ini penampakannya Di tangan saya Dan jam tangan ini Di toko Dijual dengan harga 5,5 juta rupiah Dengan bonus yang berbagai macam Menurut saya Apakah jam tangan ini worth it? Di harga segitu Sangat worth it Karena fiturnya Sangat berguna sekali Ada heart rate monitor Dan di heart rate monitornya Lifetime ya Jadi kita bisa mengukur Saat itu juga Buat kalian pelari pemula Ini sangat recommended Oke dan terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax